Intro Bang, ini Katanya kan Meeing itu bukan nama asli kan Bang ya? Ya, awalnya bukan nama asli Tapi menjadi nama resmi Oh, bukan nama asli Tapi jadi nama resmi Iya Gimana itu penjelasannya Pak? Penjelasannya begini Kalau Shakespeare bilang apalah artinya Sebuah nama, tapi ternyata nama itu Membawa menjadi perjalanan hidup Jadi lain Nama Meeing itu Nama seorang tokoh Betawi tukang sayur Di acara radio saya zaman dulu Dari tahun 1984 Sampai tahun 1991 Di sebuah radio Stasiun di Jakarta Kita penyiar radio Waktu itu radio kejayaan Atau SK Yang melahirkan banyak pelawak Patrio, Parto, Eko Segala macam itu Kombeng itu lahir di radio itu Pionirnya adalah Pak Gito Yang pertama kali pelawak Masuk di radio itu adalah kita Dan kebetulan Gak lama Saya setahun jadi penyiar Itu karirnya langsung cepat naik Jadi station manajernya Oke Jadi cerita pelawak radio itu Itu saya yang hire semuanya Ada nama Klik pelari purlara Ada nama Parto itu dulu Itu juru ketik Daftar produksi kita itu Daftar iklan Trafik iklan Itu dia yang ngetiknya dulu Belum siaran Parto Belum Belum Waktu itu Eman 4 sekawan 4 sekawan ada disitu juga Lalu Diamor Komeng dan kawan-kawan Disitu Abdel Abdel penyiar Saya yang ngetes Abdel itu dulu Gitu Tahun 8 Saya lupa Sekarang udah Abdel Iya Sekitar 8-5-8-6 Dan Abdel itu Pernah jadi manajernya Bagi Mau pernah jadi manajer Bagi Ini Itu Jadi Itu dari Toko Pedagang sayur Bukan toko Hansip Bukan Hansip itu di DIN Oke Yang toko preman Itu unang Unang Namanya Kardiman Itu unang Toko preman Nah saya itu Tukang sayur Peran saya Jadi gini Kita punya acara 2 jam Harus ngelawak 3 orang Itu ngelawak Di radio itu Itu sebuah tantangan Yang paling besar Yang sulit Tidak Tidak semua pelawak Juga berhasil Di radio Nah Untuk mensiasati Durasi yang begitu panjang 2 jam siaran Itu kita Itu harus Mensiasati Dengan Double casting Dengan berperan ganda Saya Sering kan Jadi aki-aki Gitu kan Itu dari radio Itu Awalnya Pernah lihat kan Di televisi Saya jadi aki-aki Oke Lalu kalau di radio itu Saya jadi RT Karena kita ngobrol Jadi pos ronda Jadi RT Nah Mi Ing ini Jadi tukang sayur Orang betawi Gitu Dan nama Nama Mi Ing itu pun Tidak direncanakan Spontan Ketika seorang Hansip Didi nanya Bang Abang ini tiap hari Ke komplek kita Jualan sayur Tapi kita gak pernah Tahu namanya Itu dengan spontan Saya ucapkan Kecepatan Kecepatan Otak saya berpikir Pada saat itu Masih muda Begitu cepat Cekatan dulu tuh Kalau nama Maman Biasa betawi Udin biasa Gitu kan Nah Siapa yang belum ada Oh Mi Ing Siapa namanya Bang Mi Ing Itu asal spontan aja Eh jadi duit Luar biasa Padahal namanya panjang Nama lengkapnya kan Tuh Bagus Tuh Bagus Deddy Suandi Gumelar Panjang kan Gitu Maksud saya tadi Bang ya Klarifikasi pertama Bahwa nama Mi Ing Itu asalnya Dari tokoh Pedagang sayur Bukan Tokohansip Ya Nah Saat itu Bang Gito Itu Bang Gito Saat itu juga Sudah kritis Melawaknya Tukang sayur Yang betul-betul Ngomongnya Agak sedikit Politis Gitu Dari dulu tuh kita Satir terus Misalnya Ya tipis-tipis Tapi Ketika Saat itu Si Mi Ing Lagi Motongin Kangkung Di kebun sayurnya Dia Menemukan Sebuah bola Bola kecil Namanya bola golf Gitu Dia angkat tangannya Ini apaan nih Nah ini Kayak mainan orang kaya Gitu Lalu si bola Bolanya Taruh di keranjang Satu Terus Apa namanya Ngarit-ngarit Kangkung lagi Motong Kangkung lagi Temu lagi bola Gitu kan Nah Sampai tiga bola ditemukan Di kebun Kangkung itu Baru dia ngomong Ke depan kamera Gitu Waduh Kalau bola macam begini Udah pada ke kebun gue Rasa-rasanya Kebun Kangkung gue Besok abis nih Gitu Saat itu Lagi top banget Lagi top banget Dimana pada jaman itu Rezim itu adalah Membebaskan tanah Untuk lapangan golop Banyak sekali Waktu itu Kayak gitu loh Dulu Jadi Stans Polipnya Bang Mengin Sebenarnya Dari dulu sekali Sudah Sudah mulai Di Ini kan ya Ke publik Sudah tau ya Oh publik udah tau Zaman dulu Dari bangkit-dari radio Mereka udah tau Bahwa kita memang Agak-agak Darum tanda kutip Nakal ya Kalau untuk Karena menurut saya Itulah inti berkesenian Adalah jadi representasi Dari publik Gitu Kalau mengacu kepada Kalimat yang disampaikan Oleh WS Rendra Seorang maestro Sastrawan Sastrawan dan dramawan Itu aktor Saya kira Rendra bilang begini Untuk apa kamu berkesenian Kalau jauh dari masyarakatnya Artinya apa Dia tidak menjadi reflektor Bagi kehidupan sosial masyarakat Gitu loh Kita harus jadi reflektor Jadi pemantul Pemantul Peristiwa empirik Itu adalah Komedi Gitu loh Kalau bahasa Kang Saiful Sebagai Ya gimana Terusin Bang Ya Komedi itu Harus menjadi katarsis Harus menjadi ventilasi Dari kepengapan hidup Masyarakat Dalam kehidupan sosial Ekonomi politik Gitu loh Di pengap itu Ada secercak cahaya Nah itulah komedi Itulah humor Gitu loh Atau humor Atau pelawak Harus menjadi oase Di padang pasir Harus menjadi penyejuk Gitu Ya kan Dan itu terbukti Coba zaman dulu Tahun 80an Ketika TVRI menyiarkan lawak Lucu gak lucu Orang lari ke depan TV loh Karena ada pelawak Itu begitu Begitu hausnya orang Kenapa Dia ingin mendengar Sindir Sampir Bagaimana Kang Ibing Siaran di Mara dulu Itu digemari orang Karena apa Kang Ibing bukan hanya Gak bodoh gitu Dengan kawan-kawan Para almarhum itu Dekabayan itu Tapi Dia betul-betul menyampaikan Potret Jawa Barat Atau potret nasional Melalui komedi Di radio Itu sama dengan kita di Jakarta Gitu loh Jadi Saya kira Ini menjadi penting Diketahui oleh Generasi muda ya Kang Zaman ya Kang Saipul ya Buat milenial Anak-anak Bandung Hey guys Jadi Lu mesti tahu tuh Satatan sejarah Bagaimana kita berjuang dulu Menghadapi rejim otoritarianisme Bagaimana dengan Mesiasatinya Dan Bagito itu dulu Ngelawak Mengkritik Kepimpinan Presiden Suharto Di televisi Milik anaknya Presiden Suharto Namanya RCTI Dulu punya Pak Bambang Tidak Mojo Gitu Kok bisa Bisa Bang Kita gak kena Semprung Gimana gitu Ada Ada Tapi Karena TV adalah industri Mereka berpikir tentang Ini pelawak Menguntungkan Karena penontonnya banyak Karena Bagito Salah satu yang bisa menumbangkan Ratingnya Mike Guyver dulu Mbak Soe Dari tahun 92 Sampai 98 6 tahun Kita disitu Gitu Jadi Bukan tidak Disemprot Ada Ditegur Ada Jangan terlalu kenceng-kenceng Ini kan punya siapa Oh iya Dulu kan TV cuma ada RCTI Sama SCTV doang Iya betul Betul